Ayo sahabat tani, siapa yang ingin tanamannya sehat, kemudian daunnya mulus, terbebas dari hama ulat ataupun kutu Ayo ikuti video pencegahnya, karena mencegah itu lebih baik daripada mengobati Hanya pun cukup murah sekali Hanya menggunakan sabun cuci piring, kemudian minyak goreng, ditambah dengan jeruk nipis Ini kalau di total rupiahnya, cuma sekitar Rp 2.500 saja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam semangat para sahabataniku semua, dimanapun anda berada Semoga kita tetap dalam lindungan Allah SWT Dan selalu diberikan rezeki yang melimpah Dan semoga kita tetap diberikan kesehatan, serta umur yang panjang Dan selalu diberikan kesemangatan Di dalam kita beraktifitas, yaitu bertani Oke sahabataniku semua, bertemu lagi ya di channel belajar organik Channel yang membagikan ilmu pertanian Yang sangat ramah lingkungan Kemudian ringan biaya, tetapi hasilnya tidak kalah ya dengan yang lain Kali ini di video kali ini, channel belajar organik akan membagikan cara Agar supaya tanaman kita itu sehat, kemudian berdaun mulus Tunasnya muncul dengan sempurna ya, ataupun tanpa hambatan Nah itu caranya dengan cara pencegahan dari hama ataupun penyakit sahabat tani Jadi selain kita lakukan pemberian pupuk nutrisi Kita juga harus melakukan pencegahan dari serangan hama Karena sangat percuma ya sahabat tani, kalaupun pupuknya itu kita berikan banyak Tetapi hama itu menyerang tanpa kita kendalikan Tentunya ketika tunas ini muncul, biasanya itu hama itu akan menyerang tanaman kita Oleh sebab itu, kita harus melakukan pencegahan sedini mungkin Agar supaya hama itu tidak mendekat, apalagi menyerang tanaman kita Seperti yang sahabat tani lihat semua ya Jadi tanaman cabai saya ini Ini daunnya sangat mulus sekali ya sahabat tani semua Bahkan terlihat tunasnya ini Pertumbuhannya ini bebas dari hambatan ya, ataupun serangan hama Nampak sangat bersih sekali sahabat tani Ini sudah mulai menjelang generatif ya Sudah ada calon bunganya Jadi ini dari awal penanaman ini saya lakukan pencegahan Dengan pestisida nabati Yang bahannya cukup sederhana sekali sahabat tani Jadi untuk bahan yang pertama yaitu menggunakan sabun colet Ataupun sabun cuci piring Kemudian yang kedua minyak goreng Selanjutnya yaitu jeruk nipis Dan sahabat tani semua perlu diketahui ya Jadi bahan ini bisa kita aplikasikan ke semua tanaman kita Entah itu cabai, terong, ataupun tanaman hias ya Jadi saya mencontohkan disini ini Dengan tanaman cabai ya Karena dari awal penanaman sampai menjelang generatif ini Saya lakukan pencegahan dengan bahan-bahan tadi Dan Alhamdulillah Dari awal penanaman sampai menjelang berbuah Ini terbebas dari serangan hama ataupun penyakit Seperti itu sahabat tani Makanya saya bagikan ke sahabat tani semua Cara pencegahan agar supaya tanaman kita dijauhi Ataupun tidak menjadi sasaran hama ataupun penyakit Karena bahan-bahan ini adalah Sangat tidak disukai oleh hama ataupun penyakit ya Dari aroma jeruk nipis Kemudian sabun cuci piring ini Ini sangat tidak disukai oleh hama ataupun penyakit Kemudian minyak goreng ini fungsinya untuk Menghambat proses pernafasan dari hama ya Jadi kebanyakan hama itu pernafas menggunakan kulit Jadi dengan kita lakukan pengaplikasian bahan ini Tanah apa hama itu tidak Mau untuk mendekat ke tanaman kita Makanya Ini cocok sebagai pencegahan dari hama ataupun penyakit Agar supaya tidak mendekat ke tanaman kita Oke sahabat tani semua Jadi tanpa berlama-lama Selanjutnya saya bagikan bagaimana cara pengaplikasian Bahan-bahan ini untuk mencegah tanaman kita Dari serangan hama ataupun penyakit Namun sebelum kita lanjut ke Cara pengaplikasiannya Jadi saya mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya Kepada sahabat tani semua yang sudah subscribe ke channel saya Mendukung serta mendoakan Sehingga channel saya channel belajar organik Masih terus bersemangat di dalam membagikan ilmu Pertanian organik Kemudian para sahabat tani semua yang baru bergabung Selamat datang Semoga kita semua bisa berbagi ilmu Bisa saling sharing Kemudian semoga sahabat tani semua mendapatkan manfaat Dari kita saling berbagi ilmu pertanian yang ramah lingkungan ya Dan jangan lupa didukung channelnya Di subscribe kemudian like Dan share ke media sosial yang lainnya Agar supaya bisa saling berbagi manfaat Oke selanjutnya Kita lakukan cara pengaplikasiannya ya Jadi ini saya menggunakan 5 liter air Sahabat tani Jadi 5 liter air ini Kita menggunakan 2 sendok makan Minyak goreng ya 2 sendok makan minyak goreng Kemudian 1 sendok makan Sabun cuci piring Kemudian Seru nipisnya ini Saya menggunakan Setengah ya Setengah Dari Ceru nipisnya Sahabat tani Kemudian Apabila sahabat tani semua Ingin menggunakan Dalam jumlah banyak Misalkan Tengkinya itu 14 liter Itu Jadi tinggal mengalikan saja Jadi 14 liter Taroklah ini Dianggap 15 liter ya Kita berikan 3 sendok makan Sabun cuci piring Kemudian 6 sendok makan Ataupun 5 sendok makan Minyak goreng Selanjutnya Ceruk nipisnya Kita berikan Satu saja Tidak masalah Sahabat tani Karena Sebenarnya Ceruk nipis ini Hanyalah Opsional saja ya Ataupun Kalaupun tidak Punya ceruk nipis Cukup menggunakan 2 bahan ini saja Sudah cukup Sahabat tani Karena di dalam Sabun cuci piring ini Juga Terdapat Ekstrak dari Jeruk nipis Jadi cukup Berikan satu ini saja Kalau misalkan Satu tanki Kemudian 6 Sendok Minyak goreng Kemudian 3 sendok Sabun Cuci piring Oke Sahabat tani Itu semua ya Jadi Bahannya cukup Irit sekali ya Jadi untuk Sabunnya Per 5 liter Air ini Saya menggunakan 1 sendok makan Segini Sahabat tani Selanjutnya Minyak gorengnya Ini Saya menggunakan 2 2 sendok makan Per 5 liter Air Selanjutnya Jeruk nipisnya Ini kita Iris Kecil-kecil Agar supaya Mudah Kita Dalam Mencampurnya Untuk Mengeluarkan Aroma Ataupun Senyawa Dari Jeruk nipisnya Ini Nah Selanjutnya Kita Matukan Kedalam 5 liter Air Selanjutnya Kita Lakukan Pengadukan Sekalian Untuk Meremas Agar Supaya Aroma Dari Jeruk nipis Ini Keluar Sabat tani Jadi Cukup Mudah Ya Sabat tani Untuk semua Bahannya Sangat Murah Ini Harganya 2000 Kalau kita Gunakan Pengaplikasian Misalkan Tanaman kita Itu Banyak Misalkan Seribu Ini Saya yakin Cukup Dengan Menggunakan Sabun Cuci Biring Satu Wadah Saja Satu Kemasan Ini Cukup Untuk Seribu Tanaman Kita Karena Ini Sifatnya Hanya Pencegahan Jadi Untuk Pengaplikasian Tidak Perlu Dosis Yang Tinggi Tinggi Sabat tani Yang Penting Kita Itu Cara Pengaplikasian Itu Rutin Saya Yakin Hama Ataupun Kutu Ataupun Ulat Itu Tidak Betah Ataupun Tidak Mau Mendekat Ke Tanaman Kita Oke Setelah Kita Aduk Rata Seperti Ini Selanjutnya Kita Lakukan Penyebraian Ataupun Pengaplikasian Ke Tanaman Kita Oke Selanjutnya Setelah Bahannya Tercampur Semua Kita Masukkan Ke Dalam Sprayer Dan Selanjutnya Kita Aplikasikan Ke Tanaman Kita Ini Bahannya Sangat Aman Sekali Ya Sabat Tani Sangat Ramah Lingkungan Ini Tanaman Terong Saya Juga Ini Saya Lakukan Perawatan Pencegahan Dari Penyakit Ataupun Amakutu Jadi Cara Pengaplikasiannya Cukup Mudah Sekali Sabat Tani Tidak Seperti Pengaplikasian Penanggulangan Cukup Kita Lakukan Tipis-tipis Saja Yang Mending Rata Di Media Tanam Kemudian Seluruh Bagian Tanaman Yang Mending Dikira Sudah Rata Itu Sudah Cukup Tidak Perlu Sampai Basah Ataupun Sampai Menetes Netes Yang Mending Cukup Kita Ratakan Saja Seperti Ini Sangat Irit Sekali Jadi Jadi Dengan Modal 2.500 Saja Ya Itu Saya Yakin Cukup Untuk Seribu Tanaman Kemudian Kemudian Sahabat Taniku Semua Untuk Perjagaan Ini Kita Lakukan Intervalnya Itu Seminggu Sekali Ya Sahabat Tani Kita Lakukan Penyebraian Seminggu Sekali Dengan Larutan Sabun Cuci Piring Kemudian Minyak Goreng Setelah Itu Dengan Jeruk Nipis Saya Yakin Kalau Kita Aplikasikan Secara Rutin Tanaman Kita Akan Terbebas Dari Serangan Hama Entah Itu Kutu Ataupun Ulat Ya Sahabatan Oke Para Sahabatan Semua Jadi Cukup Mudah Cara Kita Mencegah Serangan Hama Pada Tanaman Kita Agar Supaya Tanaman Kita Itu Daun Bisa Mulus Kemudian Tidak Terhambat Di Dalam Proses Pertumbuhannya Kemudian Hama Itu Tidak Mau Mendekat Ke Tanaman Kita Karena Bahan Bahan Tadi Itu Sangat Tidak Disukai Oleh Hama Entah Itu Kutu Ataupun Ulat Jadi Asalkan Kita Rutin Dengan Rotasi Seminggu Sekali Pengaplikasian Bahan Bahan Tadi Saya Yakin Tanaman Kita Semua Akan Sehat Kemudian Di Dalam Pertumbuhannya Itu Tidak Terganggu Oleh Serangan Hama Jadi Sebaiknya Kita Lakukan Penjagaan Daripada Kita Harus Mengendalikan Ataupun Mengobati Biasanya Kalau Misalkan Terkena Serangan Itu Akan Menghambat Dari Pertumbuhan Tanaman Kita Jadi Sebaiknya Kita Lakukan Pencegahan Ya Sahabat Haniku Oke Dengan Bahan Yang Sangat Murah Saya Yakin Hanya Bermodal 2500 Saja Karena Sabun Cipiring Hanya Menggunakan 1 Sendok Makan Per 5 Liter Air Kemudian Minyak Gorengnya Hanya 2 Sendok Makan Per 5 Liter Air Kalau Misalkan Kapasitasnya 16 Liter Itu Hanya Menggunakan 3 Sendok Makan Sabun Cuci Piring Kemudian 6 Sendok Makan Minyak Goreng Kemudian Jeruk Nipisnya Cukup Menggunakan Satu Saja Dan Cara Pengaplikasian Itu Tidak Sama Dengan Pengaplikasian Pengendalian Ya Ini Hanya Pencegahan Jadi Cukup Tipis Tipis Saja Yang Mending Rata Di Bagian Media Tanam Kemudian Seluruh Bagian Tanaman Yang Mending Terkena Semua Tidak Perlu Seperti Aplikasi Pengendalian Jadi Cukup Iri Sekali Makanya Hanya Dengan Modal 2500 Saya Yakin Cukup Untuk Mengendalikan Untuk Pencegahan Seribu Tanaman Kita Oke Sahabat Tanya Semua Jadi Demikian Tadi Tutorial Yang Channel Belajar Organik Bagikan Semoga Menjadi Edukasi Ataupun Menambah Pengetahuan Kita Walaupun Hanya Dengan Bahan Yang Sangat Murah Bahan Yang Mudah Kita Dapat Tetapi Tanaman Kita Itu Bisa Sehat Kemudian Daun Mulus Terbebas Dari Serangan Hama Ataupun Penyakit Oke Jadi Cukup Sekian Dulu Tutorial Yang Dapat Saya Bagikan Dan Saya Mohon Maaf Kepada Para Sahabat Ini Semua Apabila Di Dalam Penyampaian Ada Kata Kata Yang Salah Kemudian Saya Berterima Kasih Kepada Para Sahabat Dan Semua Yang Telah Mendukung Channel Belajar Organik Dan Yang Baru Bergabung Semoga Anda Mendapatkan Manfaat Semoga Kita Bisa Saling Sharing Saling Berbagi Ilmu Oke Cukup Sekian Dulu Dan Saya Akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh